Intro Halo goy, selamat datang di Portal Podcast Radar Tarakan Nah, kali ini Bang Eru kedatangan tamu spesial kedatangan seorang pemimpin daerah yang berbatasan langsung dengan tetangga kita yaitu Malaysia beliau ini juga merupakan pemimpin wanita pertama nih di Kalimantan Utara dan Bang Eru beruntung banget nih bisa langsung bertemu langsung kenapa goy? karena bisa dilihat ternyata cantik langsung nih daripada kita lihat di media online atau di TV jujur ibu, lebih cantik banget nah ini langsung cantik langsung ke Bu Haji Laura selamat datang Ibu gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat jadi dari Nurukan, naik speed ke sini Ibu ya ada kegiatan Bu di sini? kebetulan ada beberapa pekerjaan di Tarakan ya saya sempatkan mampir ke Radar kebetulan diundang akhirnya ketemu langsung Ibu ya ternyata lebih cantik Ibu ya jadi untuk podcast hari ini saya sampai facial loh Bu meski masih agak buruk begini ya meski wajah agak lebih buruk ternyata saya masih muda santai aja oke Bu, di kita ini ternyata respon masyarakat Kaltara itu luar biasa atas kedatangan Ibu Laura ke Radar Rakan apalagi di podcast kali ini tentunya dengan durasi kita yang singkat saya pribadi dan juga penonton setia Radar Rakan ofisial ini ingin tahu lebih dekat tentang sosok Ibu Haji Asmenora Bu Asmenora ini kan bisa dibilang saat ini dua priori Bu ya tentunya untuk sebagai pemimpin daerah ini dilepas dari pelan keluarga apalagi Ibu ini bisa dibilang besar dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman politik yang luar biasa dari sosok ayah juga yang memimpin Kabupaten Nurukan bahkan itu dua periode ya alhamdulillah dan diteluskan oleh Ibu ibu bisa kalau saya ingin tahu Ibu ini cita-citanya SMAK atau sebenarnya itu Ibu punya cita lain untuk selain menjadi pemimpin daerah mungkin bisa diceritakan oke jadi sebenarnya kalau untuk cita-cita sih saya waktu masih sekolah ya atau masih kecil gitu pengennya sih jadi pengusaha pengusaha ya karena saya lihat keberhasilan orang tua saya ya dari kecil kan memang saya selalu dekat sama mereka gitu dan saya melihat mereka berhasil di bidang itu nah kalau kebetulan pun ke politik gitu ya itu mungkin karena faktor lingkungan ya saya ada di area itu dan kebetulan orang tua saya juga sebelumnya jadi Bupati Nurukan juga dan alhamdulillah juga bisa dua periode beliau mendapatkan kepercayaan dan mungkin karena sudah selesai masa tugasnya tetapi masyarakat mungkin masih mengharapkan beliau gitu ya ya sehingga kita kesana gitu jadi regenerasi lah seperti itu regenerasi kalau buat tahu Ibu tuh pengen usaha apa Ibu? pokoknya pengen jadi pengusaha sukses aja di apa gitu yang punya peluang dimana gitu pengennya jadi pengusaha aja karena saya berpikir jadi pengusaha itu simple ya artinya kita ya meskipun tidak semudah yang kita bayangkan juga karena butuh komitmen yang kuat juga gitu kan tetapi passion saya tuh sebenarnya lebih kesana pengen jadi pengusaha sukses gitu ya karena kalau jadi pengusaha kan sebenarnya lebih sedikit lebih bebas ya ya jadi kita bekerja keras kemudian kita menghasilkan kemudian dari hasil kita kita pengen memanfaatkan untuk apa aja ya kalau pengusaha sih oke-oke aja gitu ya agak beda dengan pekerjaan saya saat ini gitu banyak gak bolehnya gitu ya harus menjaga ini dan sebagainya perlu banyak pertimbangan lah tetapi saya kira semua itu ada hikmahnya gitu itu sendiri kepingin dari Ibu sendiri atau dorongan dari keluarganya yaudah maju aja dari politik dukungan dari keluarga juga sangat signifikan ya kemudian juga itu tadi faktor lingkungan gitu banyak dorongan dari masyarakat juga ya ditambah lagi saya orangnya kan optimis artinya gini ketika saya berpikir itu adalah peluang itu ya saya manfaatkan peluang itu dan Alhamdulillah bisa berhasil di sana tapi Ibu sempat gak sih khawatir takut politiknya gimana ya namanya manusia pasti seperti itu ya apalagi kan dalam politik ini juga ada resiko ya jadi mungkin kekhawatiran itu lebih ke sana gitu tetapi bagaimana kita harus apa ya lebih meyakinkan ya kalau tidak mau berdampak buruk ya jangan seperti ini misalnya gitu jadi ada rambu-rambunya jadi lebih ke kalau kita tidak ingin beresiko yang fatal gitu ya kita harus A, B, C, dan D gitu atau menghindari A, B, C, dan D seperti itulah kurang lebih ada banyak pertimbangan artinya kita juga punya strategi itu dan kita sudah harus paham dengan kerja-kerja kita ini bahwa apa yang kita kerjakan ini ya bisa hasilnya baik bisa juga tidak gitu karena akan berdampak ke orang banyak misalnya kalau untuk pendidikan Ibu pendidikannya dari SMA di mana? SMA saya kebetulan pernah ditarakan juga ya pernah ditarakan tapi hanya satu semester aja SMA 1 oh SMA 1 ya kebetulan saya pindah ke dunukan lagi kemudian saya pindah ke Makassar untuk persiapan masuk ke perkuliahan kan ya karena bagaimana nanti bisa beradaptasi gitu jadi saya kelas 3 nya itu di Makassar Makassar ya untuk pendidikan? SMA kemudian S1 nya saya lanjut ke UNHAS itu kan ngambil ekonomi juga tuh ya karena pengen jadi pengusaha tadi gitu kemudian Alhamdulillah tepat waktu 4 tahun selesai 3 tahun 8 bulan kita selesai ada pencalekan ya waktu itu pendaftaran dan kebetulan karena Ijasa udah keluar ya udah ikut gitu dan Alhamdulillah dengan coba-coba tadi itu saya peraih suara yang signifikan terbesar di Kaltim Dapil 5 Dapil Kalimantan Utara dan duduklah saya menjadi anggota DPRD Kaltim pada saat itu kemudian berjalan waktu kan saya maju tuh jadi Bupati Nungan tetapi ya karena Dewi Fortuna itu belum menguntungkan gitu dan saya kalah artinya sempat gagal ya sempat gagal juga tetapi balik ke Kaltim jadi Dewan lagi karena pada saat itu kan aturannya masih bisa cuti ya libur gitu aja cuti lah cuti setelah itu posisinya semua selesai kita kembali gitu dan 2015 ada kompetisi lagi saya maju lagi dan Alhamdulillah bisa menang bisa menang ibu seperti dia bang ya gagal dulu bisa menang ibu memang ada sedikit sempat kalah tapi bisa setiap saat ini ya oke ibu saya juga pengen tahu tentang ibu Asmin Laura ini ini percaya bu bagaimana perjuangan seorang Asmin Laura hingga sampai depan sini mungkin anak-anak millennial juga tidak tahu ini ibu bagaimana perjuangan ibu bisa sampai Bupati DPRD mungkin ada sedikit cerita bu bagaimana ibu bisa sampai saat ini ya orang-orangnya kan enak-enak aja bu ya ada cerita nggak sih ibu ya tentu saya sampai dengan saat ini kan dengan perjuangan yang berat juga artinya tidak semudah yang mungkin dibayangkan orang-orang gitu meskipun saya punya satu apa ya keuntungan menurut saya gitu seperti yang diketahui bersama gitu bahwa sebelum saya ini kan ada bayang-bayang nama orang tua saya gitu dan legitimasi itu juga saya dapatkan dan turun ke saya artinya kalau mereka nggak percaya dengan bapak saya mungkin kepercayaan itu juga nggak akan ke saya gitu itu sudah satu poin dan ini yang saya manfaatkan gitu jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua saya saat menjadi sebagai Bupati itu ya saya terapkan juga di saya gitu artinya paling tidak bisa seperti dia dalam hal melayani kemudian memberikan memecahkan masalah-masalah masyarakat termasuk juga membantu masyarakat gitu ya kemudian juga dalam perjuangan berkampanye itu bagaimana saya harus mampu meyakinkan masyarakat nunukan bahwa saya ini juga mampu dan bisa menjadi pemimpin ya karena kan dalam politiknya juga ada isu ya isu juga nggak kalah gencarnya selain dengan persoalannya macam-macam lah gitu kemudian apa perempuan apa mampu anak-anak pula muda dan sebagainya gitu tetapi dengan tekad dan komitmen yang kuat gitu ya saya akan berusaha artinya saya akan menjawab tantangan itu dengan kerja keras saya jadi bukan karena mendompleng popularitas ayah saya tetapi semua ini saya raih ini juga dengan kerja keras dan upaya saya sendiri gitu masuk ke lorong-lorong memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat kita sampai ke pedalaman-pedalaman tuh yang sulit dijangkau oleh orang-orang saya sampai masuk ke sana gitu dan intinya ya di awal-awal itu saya memohon dua restu lah dari masyarakat gitu dan setelahnya pun berhasil gitu menjabat sebagai Bupati Nundukan saya tidak ingin lepas dan jauh dari masyarakat itu karena saya yakin saya tidak akan mampu memimpin ataupun berhasil di dalam kepemimpinan ini tanpa bekerja sama dengan masyarakat gitu maksudnya kita nggak mungkin berjalan sendiri tentu apa yang saya kerjakan ini juga akan berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat saya yang ada di bawah jadi kita harus terus berkomunikasi dan itu yang selalu saya tekankan gitu jadi tenaga upaya itu semuanya saya laluin semua jadi bukan karena misalnya semata karena ayah anda gitu kemudian saya duduk manis aja di rumah besoknya mencoblos kemudian menang nggak seperti itu jadi tetap kita turun ke lapangan ya seperti yang dikatakan apa ya kampanye nah itu harus tetap dilakukan gitu karena memberikan apa ya masyarakat kepercayaan ini juga tidak mudah gitu karena kan terbukti saya pernah kalah tuh nah gitu jadi dari yang kekalahan itu kita jadikan apa ya spirit dan motivasi kita apa yang menjadi kurang-kurangnya kita kemarin ya kita benahin ke depan gitu ibu ibu ini kan sebetulnya pasti ada yang suka dan tidak iya pasti ibu tentunya tahu siapa yang tidak suka iya dan pasti ibu mendengar di belakang ah itu kan nak dompeng karena nama bapak ya ibu pernah nggak sih ini bukan karena meski ada di belakang bapak tapi ibu ingin membuktikan bahwa ini saya yang memang untuk masyarakat iya pernah nggak ibu? pernah bahkan banyak ya sampai dengan hari ini tetapi kalau menurut saya itu biasa aja gitu karena saya juga tidak bisa menghindari semua itu gitu benar ketertarikan saya ke politik ini salah satunya juga karena dorongan orang tua saya gitu dorongan orang tua kemudian yang kedua adalah dukungan masyarakat nah jadi kalau misalnya ada yang bercerita seperti itu saya aminkan aja gitu bahkan saya mengatakan tadi seperti yang saya sampaikan itu adalah satu poin untuk saya dengan dikenalnya orang tua saya gitu saya sudah tidak perlu terlalu eh saya ini Asmin Laura loh ini gini 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 nggak seperti itu saya dikenalnya malah itu anaknya Pak Hafid gitu nah jadi legitimasi yang orang tua saya dapatkan kepercayaan yang didapatkan oleh masyarakat itu turun ke saya gitu karena kan ada tuh pepatah buah nggak apa nggak jauh jatuh dari pohonnya nah kurang-kurang lebih seperti itu lah nah jadi kalau menurut saya itu malah poin positif buat kita ya terlepas dari semua anggapannya orang gitu bahwa ah itu kan karena bapaknya aja apa-apa-apa ya kita buktikan di kinerja kita gitu dan Alhamdulillah di sejak pemerintahan kita ini banyak mendapatkan penghargaan penghargaan ini bukanlah sesuatu yang harus dibangga-banggakan tetapi penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan bahwa kinerja kita ini kan diakui gitu makanya kita mendapatkan penghargaan gitu ya untuk membuktikan secara langsung dari orang yang suka ibu jadi mungkin yang suka wajar yang suka juga wajar ibu ya ibu membuktikan secara langsung kejalanan dua periode ini apa nih piaga-piaga penghargaan atau yang sudah ibu dapatkan sejauh ini banyak mas ada puluhan ya di periode pertama ya mencapai 40 lebih itu kalau nggak salah ada datanya lengkap di humas kita nah jadi itu adalah suatu bentuk komitmen gitu jadi kita jawab semua cemuhan-cemuhan itu ya dengan kinerja lah lebih kepada itu dan Alhamdulillah dengan kinerja kita kita mendapatkan prestasi ya melalui penghargaan itu gitu artinya kita diakui gitu Alhamdulillah itu itu poin pertama kemudian ada juga penghargaan itu yang kita dapatkan tuh berturut-turut gitu seperti WTP WTP 6 kali? ya nambahkan 7 kali sebenarnya ya jadi ini adalah apa ya opini udah yang paling terbaik nih dalam rangka mengelola keuangan daerah gitu nah dan ini kan oleh BPK gitu dan itu juga tuh ada rewardnya kita mendapatkan tambahan anggaran gitu kalau kita berhasil WTP itu nah gitu jadi ini sebenarnya kita jawab aja dengan kinerja deh gitu jadi yang nggak suka itu biasa dan saya kira siapapun itu ketika terlibat langsung dan bekerja apalagi kita bekerja ada banyak kebijakan ya di sana ada yang pro dan kontra saya kira itu urusan suka tidak suka itu biasa saya juga sempat ceritahu ibu ini lahirnya 10 Agustus ya di Tawang ya dan juga saya sempat juga saya suka baca-baca zodiac rupanya zodiacnya ibu ini Leo kenapa? Leo ibu ah iya tegas ibu pernah nangis nggak sih ibu? pernah saya ini manusia loh mas ya jadi itu biasa nangis saya biasanya nangis saat doa juga biasanya kalau minta sama Tuhan gitu ada yang pengen buru-buru gitu kadang-kadang saya lebih nangis gitu kadang juga terlalu lelah juga nangis kecapean gitu ya tetapi itu biasa ya artinya segala bentuk emosi itu apapun bentuknya saya harus luahkan itu ya sepanjang tidak mengorbankan orang banyak saya harus lakukan itu jadi misalnya marah nih gitu nah tetapi kan marah kan kita harus kontrol ya karena ya pengendalian seorang pemimpin itu juga perlu gitu dan saya rasakan itu dan nggak jarang keadaan yang kita lihat ini kan tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu sehingga timbul misalnya emosi gitu ya kadang-kadang saya sih punya strategi ya awal-awalnya juga kewalahan gitu tetapi sering berjalan waktu wah saya harus mampu memanage semuanya ini kalau nggak ini stress juga nih gitu nah tetapi Alhamdulillah semuanya bisa dilaluin gitu marah ya marah saya juga harus apa ya menyampaikan itu juga saya ingin juga mereka tahu bahwa bupati lagi sedang tidak nyaman gitu dan sedang marah karena mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan tujuan saya itu ada agar dia berubah karena berubahnya dia itu sebenarnya bukan untuk kepentingan saya pribadi tetapi untuk kebutuhan orang banyak dia bekerja misalnya staff kita gitu bekerja apa yang dia kerjakan itu kan tidak semata untuk saya pribadi nih tetapi bagaimana nanti hasil kinerjanya kalian ini kan dinikmati oleh masyarakat gitu jadi lebih kepada kesananya gitu jadi itu biasa ibu biasanya kalau lagi sedih atau lagi dalam apa yang menguatkan ini? ibu biasanya keyakinan saya ya dan ini juga nih maksudnya harus cepat-cepat move on kalau nggak kan ada banyak pekerjaan lagi gitu kalau kita tumpuk-tumpukin atau kita pendam-pendam kita diam-diamin juga nanti yang lainnya juga jadi nggak punya ruang nggak punya tempat gitu sementara kan aktivitas kita harus berjalan jadi yang membuat saya ini tuh ya sudah yang sudah-sudah gitu ke depan ini akan banyaknya yang kita hadapin lagi ibu sebagai pemimpin wanita pertama di Kaltara ya tentunya nggak mudah apa itu pendapatnya stigma negatif dipimpin apa kabupaten sosial dipimpin orang perempuan? ada juga ya beberapa tetapi saya tidak terlalu menjadikan itu suatu masalah ya artinya itu tadi yang saya katakan pro kontra kemudian bulian dan sebagainya itu pasti ada deh sekelas presiden juga mendapatkan itu gitu apalagi yang kita seorang bupati aja gitu kan tetapi saya sudah mungkin lebih menyatu ya dengan keadaan itu dan saya memahami bahwa kan komplain ini juga nggak selamanya juga bahkan kadang-kadang ada yang komplain saya di media sosial tapi ternyata di akrab dengan saya juga oh ibu sudah suka baca-baca media sosial di akum temen? nggak saya kebetulan nggak punya Facebook tapi kadang-kadang di screenshot dan dikirimkan ke saya ah jadi saya bisa tahu seperti itu bahkan juga umas ya biasanya juga bu ada kayak gini ini seperti apa karena saya ditanyain gini-gini gitu ya kita jawab gitu nah karena banyak ya bentuk kritik ataupun misalnya status-status yang ada di Facebook itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataannya gitu ya karena mohon maaf misalnya dengan LSM ya bu saya harus menyampaikan ini karena memang keluarnya masalah seperti ini gitu tapi di sisi yang lain saya tuh akrab juga dengan mereka jadi nggak semata mereka membenci saya gitu nggak tetapi karena tugasnya mereka itu loh gitu mereka kan seorang LSM jadi harus menyampaikan apa yang menjadi undek-undek masyarakat gitu yang mungkin tidak terlalu didalami oleh pemerintah ya seperti itu nah mereka mencoba menyampaikan dengan bahasa mereka yang terkesan mungkin mengkritik pemerintah tetapi setelah kita jawab dan kita jelaskan ya udah clear gitu bahkan saya merasa saya membutuhkan mereka gitu sebagai alat kontrol saya ya karena pemimpin ini juga harus kita kontrol gitu kalau nggak kan nanti bisa jadi loss ya dan saya kira itu juga tidak baik ibu mungkin juga masyarakat Nunukan nonton dan juga masyarakat Tarakan mereka mungkin ingin tahu ibu ibu ada impian tersendiri nggak Nunukan itu mau dibuat seperti apa dan kemana ibu ada impian untuk Nunukan? oke untuk Nunukan sebenarnya target kita tuh nggak muluk-muluk ya kita kan berhadapan langsung dengan negara tetangga nih paling tidak kita bisa lebih sedikit maju daripada mereka gitu dalam hal apapun itu dari sisi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan mendasar lainnya menyangkut juga dengan ekonomi kerakyatan kita Nunukan juga punya banyak potensi potensi kita itu bahkan artinya kompleks sekali semua ada di Nunukan gitu tergantung kita nih bagaimana cara mengembangkan potensi itu dan itu yang kami pemerintah daerah kita lakukan dan upayakan saat ini ya meskipun dengan keadaan kami terbatas tapi saya kira semangat dan optimis kami itu juga terus apa ya berkembang terus artinya kita nggak bisa cara yang satu kita tempuh cara yang kedua ketiga dan sebagainya dan Alhamdulillah di usia yang ke sebentar lagi 23 tahun ini Nunukan itu sudah cepat ya lebih cepat perkembangannya Alhamdulillah ini saya yakin berkat kerjasama antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat karena saya yakin pemerintah tuh nggak akan bisa sukses sepanjang dia tidak bisa ini dengan masyarakat gitu dan kita mendapatkan support itu dan saya melihat itu terjadi di Nunukan 23 tahun dengan keadaan yang seperti apa ya seperti disulap lah ada banyak hal meskipun tidak terlepas dari banyak PR juga gitu masih banyak karena luas Nunukan ini kan sangat luas mas kita ada sekitar 14.500 km persegi kita juga ada 29 pulau-pulau jadi karakternya Nunukan itu beda dengan Tarakan Tarakan ini kan satu pulau nih Tarakan ini hanya banyak penduduknya gitu sehingga padat gitu tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi sekali kalau Nunukan itu meskipun kedua terbesar di Kaltara penduduknya tetapi kondisi wilayah kita luas meskipun yang ada di Kaltara ini Malino tuh kalau untuk luas wilayah itu Malino tetapi Malino ini kan hutannya yang gede nih 80-80% itu hutan Malino itu jumlah penduduknya dia tidak terlalu terlalu banyak seperti Nunukan gitu nah jadi tantangan kita di Nunukan itu sebenarnya sangat kompleks sekali selain perbatasan kemudian kita punya karakteristik wilayah yang berbeda-beda kita kan ada banyak pulau nih tetapi kita selalu menjadi memilah di sana itu menjadi empat karakter wilayah gitu seperti Sebatik itu sendiri Nunukan, pulau Nunukan di sana ada dua kecamatan juga kemudian daratan Kalimantan yang sampai tembus ke Samarinda dan sebagainya Trans Kalimantan itu nah kemudian juga ada wilayah Pegunungan Dataran Tinggi Krayan nah jadi kita punya empat karakter apa wilayah ini jadi dalam rangka menerapkan kebijakannya ini kan juga kita harus apa ya harus melihat semua kebutuhan kita bagaimana kita bisa mengkombinasikan dan menyatukan itu ya artinya ini adalah tantangan termasuk juga upaya-upaya kami harus bisa gitu meskipun dengan segala keterbatasan kita wah bagus Bu ya penjelasannya oke tadi berbicara soal PR ya di 2 Juni kemarin ibu sudah setahun ya menjabat sebagai Bupati ya temukan tentunya ada PR apalagi kita sempat dihadapkan pandemi Covid-19 ya tentunya program-program ibu itu sempat terhambat ya nah apa terobosan ibu dan wakil Bupati untuk saat ini Bu ya sempat terhambat Bu oke seperti yang digalakan oleh pemerintah pusat yang saat ini pengendalian ekonomi kita ya jadi itu terus kita genjot artinya seluruh potensi-potensi ekonomi kita yang ada di undukan ini kita rangsang kembali agar bagaimana bisa kembali produktif lah kemarin yang banyak diem-diemnya ayo-ayo bangun-bangun nih gitu termasuknya pelaku-pelaku UKM kita karena mereka ini kan ada apa ya maksudnya berperan besar juga nih dalam aktivitas ekonomi kita termasuk berbicara kebutuhan ekonomi masyarakat kita gitu karena nunukan itu ya saya akuin juga sampai dengan saat ini belum bisa terlalu mandiri memenuhi kebutuhan ya kebutuhan pokok juga kita masih tergantung di beberapa wilayah bahkan ke negara tetangga Malaysia gitu dan ini coba kita aktifkan semua agar bagaimana semuanya perputarannya ini bisa kembali normal seperti sebelum pandemi jadi apapun itu ya diluar daripada visi dan misi kita gitu ada kerjaan-kerjaan tambahan yang sifatnya instruksi dari pemerintah pusat maupun juga kebutuhan dasar ataupun keadaan lokal masyarakat kita itu coba kita kombinasikan artinya kita galakkan itu dan di ulang tahun kita menjelang ulang tahun 23 tahun nunukan ini kita kembali mengangkat tema ekonomi itu bersinergi pulihkan ekonomi gitu ya karena kita butuh kerjasama ya jadi ada banyak mas supaya kalau kita mau uraikan secara detail itu mungkin gak cukup waktu ya iya jadi siap silahkan dengan senang hati siap tadi bicara soal ekonomi ini menarik karena ini juga hampir terjadi di seluruh Indonesia terutama juga karakan saya memperhatikan ibu di beja online ini bermuncul bagaimana ibu saya lihat ibu sudah bergerak membagikan ini dan itu nah bagaimana sosoknya itu menekan inflasi apa juga yang sedang program program ini oke ya dalam rangka pengendalian inflasi di nunukan ini kita ada beberapa program ya seperti BLT juga kemudian SOA subsidi ongkos angkut karena tadi itu tadi kita pulau-pulau jadi kita dari APBD kita kita intervensi nih membantu masyarakat kita minimal ongkos angkutnya ya jadi bahannya apa sembakonya misalnya kayak gitu kita bisa beli dengan harga yang sama di kota jadi kita tanggung untuk ongkos angkutnya tadi kemudian juga beberapa bantuan seperti bibit-bibit apa ya kayak cabe ya ya nanti itu akan kita bagikan ke beberapa kepala-kepala keluarga untuk bisa bertani mandiri lah oke ya jadi misalnya kalau ada keluhan nih misalnya kadang-kadang harga cabe di nunukan tinggi gitu ya dengan mungkin dia tanam cabe sendiri kan nanti bisa dimanfaatkan untuk keluarganya jadi nggak perlu beli lagi mungkin beli komoditi yang lainnya gitu ini salah satu contoh aja kemudian di sektor perikanan juga kita ada bantuan bibit-bibit ikan dan sebagainya jadi lebih kepada bagaimana membangun image masyarakat kita ini untuk mandiri oke ya jadi mungkin kita bantu dengan 2-3 komoditi yang ada selebihnya ini bisa saling membantu aja gitu BLT juga yang tidak di cover oleh pemerintah pusat coba kita bantu ya di tingkat kabupaten artinya semuanya juga ada aturan-aturan mainnya gitu ya itu yang coba kita terapkan kalau untuk dinunukan itu ekonomi sendiri bu yang paling menonjual apa yang rumput laut itu gimana? ya sebenarnya kalau dari PDRB kita itu masih pertambangan ya tetapi oke lah itu itu karena sudah bukan rana dan kewenangan dari pemerintah kabupaten gitu saya nggak akan membahas terlalu jauh kesana tetapi untuk saat ini yang sedang marak-maraknya memang rumput laut di samping ada juga sawit ya perkebunan kelapa sawit kebetulan untuk Kaltara itu dinunukan yang paling banyak CPO-nya gitu ada sekitar 9 dan ya 10 sekitar 10 CPO yang ada di sana dengan luas perkebunan yang lumayan signifikan juga gitu jadi ini salah satu juga yang sangat berdampak sekali dari sisi peningkatan ekonomi kita gitu kalau rumput laut ini karena memang dia berada di perkotaan gitu jadi ya gaungnya ini ya kalau yang kelapa sawit ini kan lebih kepada beberapa kecamatan yang berada di wilayah daratan dan ini sudah sejak lama dan saya kira ini juga sangat membantu perekonomian kita oke oke itu tadi ya sedikit kebanyakan kita dengan Bu Hadi Asmi Norah nanti teman-teman yang nonton video ini bisa langsung komen di bawah dan bagaimana kalau misalnya berkomunikasi langsung ini kan lagi di era digital ini oke bagaimana berkomunikasi dengan Ibu Asmi Norah bisa mas ya langsung ke Lorah Foundation Instagram ya oh oke jadi kadang ini bisa telepon saya kemudian juga ada WhatsApp saya ya biasa dengan itu atau kadang mereka juga ketemu dengan saya gitu karena saya mohon maaf saya ga punya Facebook jadi memang semuanya kalau untuk sebenarnya media saya dari sisi pekerjaan itu kita serahkan ke Humas agar mereka tuh bisa lebih bertanggung jawab gitu dengan ya lebih kesana jadi kalau untuk pribadi itu saya gunakan WhatsApp aja jadi Ibu jarang gunakan Facebook ya? saya ga pernah punya Facebook jadi Ibu jarang liat kontak Guambah gitu oke Ibu tadi sedikit bicara soal lebih dekat dengan Ibu Norah ini kita Bu persiapan Hood ke-23 perupatan Nunukan sejauh mana persiapannya Bu? ya nanti Insya Allah di Oktober ini Nunukan akan berusia 23 tahun jadi sudah ada beberapa event yang kita persiapkan kemudian juga kita ada kolaborasi ya dengan beberapa organisasi dan juga swasta gitu ya artinya kita bagaimana bisa menyemarakkan lah insya Allah ya karena kita kan saat ini juga masih pandemi ini tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkanlah keadaan ini dengan sekaligus memulihkan ekonomi kita jadi nanti kita juga melibatkan UKM-UKM ya kemudian juga ada pawai tradisional jadi nanti pada saat pawai itu mungkin masyarakat mengenakan pakaian-pakaian adat ya ini juga salah satu cara kita untuk mengangkat nilai-nilai budaya kita juga mempertahankan ya artinya ya itu harus terus kita gaungkan gitu nah ada juga gerak jalan ya seperti itu kemudian ada beberapa artis ibu kota mungkin yang kita datangkan ya insya Allah nanti kita lihat perkembangkan ada banyak pilihan gitu yang ga tau yang mana yang cocok waktunya nah jadi kita serahkan ke panitia aja intinya akan ada artis dari ibu kota kemudian juga untuk acara yang sedikit formalnya juga ada nanti kita akan melaksanakan paripurna istimewa juga di DPR sudah dikomunikasikan juga dan nanti insya Allah DPR akan mengundang kita dan masyarakat gitu berarti juga akan melibatkan unsur masyarakat oh iya dong jadi kebersamaan dunukan ini kan motonya penekindibaya bersama membangun daerah ya jadi segala sesuatunya tuh kita selalu dengan kebersamaan ya oke ibu ada yang disampaikan lagi ga boleh untuk setia yang mendukung laurah nah hingga sampai saat ini juga dan juga yang yaa yang juga oke yang untuk apa yang setia ya saya terima kasih sampai dengan saat ini bisa terus mensupport dan jangan lupa doakan terus ya kita saling mendoakan aja saya juga mendoakan semua baik yang senang maupun yang tidak senang kemudian yang tidak senang juga ini ya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi senang gitu karena ya hidup ini ya memang demikian gitu tetapi bagaimana kita harus bisa memaknai dia dengan sehat dan positif ya karena benci-bencian juga gitu kan juga saya kira dampaknya juga akan tidak bagus ya baik untuk orang lain maupun diri kita jadi kita bagaimana berusaha harus meminimalkan itu gitu meskipun manusia juga tidak terlepas dari semua itu mungkin itu sehingga mereka belum terlalu dekat kenal jangan lupa yaa mungkin hari ini ternyata ibu murah senyum karena saya pikir aduh ibu ini tegas seorang ternyata seperti ini tegas aduh saya tempat gogup juga oh ternyata tidak tegas itu ditempatkan ya mas ya artinya itu kalau ketegasan itu sebenarnya lebih kepada apa ya kita tuh nggak pengen neko-neko gitu aja karena jangan sampai kita terlalu banyak main kita nih terlalu terlena nih dengan milenial misalnya akhirnya banyak main akhirnya pekerjaan kita jadi nggak beres lebih kesana sebenarnya tetapi kalau hal-hal lainnya saya biasa aja dengan masyarakat gitu oh iya tadi ibu saya lupa habis sampai lupa saya lihat ibu terus ibu orang juga pasti ingin tahu bagaimana ibu selain bekerja tentunya juga kegiatan sosial nah itu yang kita bahas ini ternyata ibu Asmen Lora punya yayasan iya iya Laura LHP Laura Hafidh Peduli iya mungkin bisa jelaskan sedikit ibu iya jadi sebenarnya kita gagas ini di beberapa waktu yang lalu ya jadi sekitar satu awal ini deh 2020 ya waktu itu eh sorry iya 2020 karena 1 Oktober ini udah 2 tahun LHP itu nah jadi kita punya kebiasaan di keluarga gitu peduli lah kepada sesama gitu ya terutama masyarakat yang tidak mampu gitu kemudian juga peduli dengan isu-isu yang sedang marak-maraknya misalnya pada saat pandemi kemarinnya kita bantuin masyarakat tuh bagi-bagi sembako dan sebagainya ya nah dan kebetulan saya dengan suami itu juga searah dalam hal ini gitu nah dengan ada beberapa rekan kami yang kebetulan juga Ngota DPRD ya jadi ada 2-3 rekan kami yang kita tuh sebenarnya punya sama ya misi kita misi sosial ini gitu jadi kita tuh menyisihkan setiap pendapatan kita di setiap bulannya ke Yayasan ini gitu ya artinya kita sebagai sponsor lah yang kelola Yayasan ini juga ada gitu nah jadi kita sebagai sponsor tetap di sana gitu ya berapapun yang kita bisa sisihkan ya mau 10 juta mau 20 juta ya itu itu ini aja gitu kan dan itu kita manfaatkan untuk membantu orang gitu dan Alhamdulillah LHP ini juga sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun sebenarnya 2 tahun lebih tetapi karena proses perizinannya itu baru keluar di 1 Oktober 2021 nah eh 2020 sehingga di 2022 ini nanti insya Allah akan genap 2 tahun gitu jadi itu berawal dari sebenarnya kebiasaan kita aja suka membantu orang dah sehingga kita berinisiasi biar lebih terarah nih bantuan kita kita buat satu Yayasan gitu tentu ada ya ketuanya gitu dan sebagainya nah kita ini apa artinya kita menjadi donatur tetap lah saya di sana sebenarnya menjadi donatur tetap gitu itu tadi lumayan kebiasaan Ibu Laura semoga Bupati bisa bantu saya enggak juga Ibu siap bantu apa dulu nih itu kebiro jodoh kali ya iya orang Nenukan itu cantik-cantik makanya main ke Nenukan oke ini tadi pembantu kita dengan Bupati Nenukan saatnya kita akan masuk ke segmen Laura Nenjau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati